3 Pemain Asal Jepang Trial di Persija Jakarta Perburuan pemain asing Asia Persija Jakarta jelang Piala Presiden dan Liga 1 masih berlanjut. Persija masih membutuhkan dua pemain asing lagi untuk mengarungi kompetisi musim ini. Kini Persija Jakarta melakukan trial terhadap tiga pemain dari Jepang untuk dapat mengisi slot pemain asing Asia sebagai pengganti Rohit Chand. Dalam latihan Persija Jakarta tadi sore terlihat pemain-pemain tersebut sudah tampak ikut berlatih. Pemain pertama tampak Ryohi Miyazaki. Pemain yang sempat mengikuti trial di Persib Bandung namun dinyatakan tidak lolos. Pemain kedua yang terlihat dalam video tenah mengikuti trial Persija Jakarta yakni Norito Hashiguchi. Norito Hashiguchi adalah pemain berusia 26 tahun dengan tinggi 177 cm dan posisinya saya panan. Selanjutnya terlihat pemain dari Jepang lainnya yakni Daisuke Kobayashi juga tampak mengikuti trial di Persija Jakarta. Daisuke Kobayashi adalah pemain dengan tinggi badan 172 cm asal Jepang dan posisi bermain sebagai gelandang tengah. Tiga pemain tersebut akan mengikuti trial di Persija Jakarta bahkan bisa jadi mereka akan bermain di Piala Presiden. Sebenarnya masih ada nama Yuto Ono yang sempat dirumorkan merapat ke Persija. Namun sepertinya Persija masih mencari mana yang terbaik. Ketiga pemain tersebut belum pasti akan membela macan kemayoran. Jika tidak sesuai dengan skema permainan Thomas Doll, tentu ketiganya akan langsung dicoret Persija Jakarta. Banyak klub 3-1 yang tertarik dengan pemain asal Jepang tak terkecuali Persija. Untuk slot pemain Asia, Persija sepertinya akan mencari pemain berposisi gelandang. Terima kasih telah menonton!